Sebelumnya saya ucapkan selamat datang kembali di channel saya Channel yang membahas seputar dunia tutorial ataupun cara dan juga tips Pada kesempatan kali ini saya akan berbagi pengalaman saya sebagai sekutris Yaitu tentang cara mengatasi sepuir Vespa yang selek ataupun kendor ya Ini bisa berputar sendiri pada saat getaran yang kencang ingat dia bisa berputar sendiri Nah di kesempatan kali ini saya akan berbagi pengalaman saya Berbagi cara namun sebelumnya jangan lupa untuk di subscribe sebagai tanda persahabatan kita Oke langsung saja ini juga menjawab dari pertanyaan sahabat kita Yang mana itu yang ditanyakan dengan hal yang sama ataupun permasalahan yang serupa Sehingga saya berusaha untuk membuatkan videonya Oke langsung saja untuk tutorial dan caranya boleh kita lepas ini di bagian sepuirnya Nah ini memang sesuatu hal yang wajar ya ini tidak biasanya walaupun sepuir baru pun juga bisa terjadi permasalahan ini ya Karena ini sering sekali sepuir yang berputar sendiri Nah kita buka aja pada bagian sepuirnya Kemudian setelah pastikan terbuka Sediakan bahan bahannya pun cukup mudah untuk kita dapatkan yaitu menggunakan Plastik bekas minuman ya ataupun plastik minuman gelas Ini saya menggunakan plastik ini ya Bebas menggunakan plastik apa saja yang penting agak tebal ya Namun dengan tatatan itu harus menggunakan plastik ya Jangan berbahan yang lain Alasannya kenapa? Kalau menggunakan bahan yang lain itu Takutnya itu untuk ulir bautnya Ataupun pada ulir bautnya itu Bisa merusak Ya sehingga saya menggunakan plastik Ini tidak akan merusak pada bagian ulir baut Plastik ini kita potong Ya menggunakan alat pemotong Menggunakan bunting Kemudian kita potong Membentuk persegi panjang ya Nah untuk ukurannya ya sekitar Panjangnya itu sekitar Tiga atau empat senti lah Nah kayak gini ya Kemudian untuk lebarnya Lebarnya itu Jangan terlalu lebar Ya sekitar setengah senti lah Nah Ini kita potong ya untuk Lebarnya ya sekitar setengah senti lah Udah cukup Nah kita potong aja Setelah pastikan semuanya rapi Seperti ini kita rapikan Oke Nah setelah pastikan rapi Kemudian kita Selipkan Nah pada potongan ini Nantinya itu kita selipkan di bagian Sepuirnya Nah Kayak gini ya Kemudian kita selipkan di Bagian sepuirnya Ini ada sepuirnya Nah kayak gini Untuk menyelipkannya Ini kita menyesuaikan ukuran ulir baut ya Nah segini Jangan terlalu Masuk ke Kesini ya Jangan terlalu masuk kesini Nanti takutnya akan menutupi lubang-lubang Di bagian sepuir Sehingga untuk memasukkannya ya Seukuran jarak Seputer saja Kita masukkan saja Nah Ini memang sudah terbukti Ini akan Memperkencang Memperkencang Pernyekunian Sepuirnya Karena Tersedip Tersedip oleh Plastik tersebut Atau terganjal oleh Plastik tersebut Sehingga ini Memperkencang Nah sehingga itu Memperkencang Tersedip oleh Tersedip oleh Tersedip oleh Tersedip oleh Terima kasih salam lembeng-lebeng oke jangan lirik selamat menikmati